Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Stiwu dengan nim 162-303-0033. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Kelas A, Reguler Sore. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu, demi pemenuhan dari tugas mata kuliah Sosiologi Terapan yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamat Esos MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku ke-14 dengan judul buku, Politik Informasi, Pembebasan, dan Eksploitasi di Masyarakat Digital. Informasi sebagai politik eksploitasi dan pembebasan sekarang menjadi sentral ke abad 21. Tanda-tandanya ada di sekitar kita. Privasi implikasi dari Google dan Facebook. Persyaratan layanan yang tak ada kehabisnya. Karena tidak membaca tetapi yang terlalu sering mengklaim hak atas informasi kami. Awan yang tidak pernah hujan. Pemblokiran otomatis situs web dilakukan oleh ISP. Sentrifugal dan di Iran berputar di luar kendali untuk meledak karena dari worms, struks necks, green dam, dan firefall hebat di China. Itu NSE mematematai semua orang. Semua ini dan lebih banyak lagi adalah tanda-tanda informasi politik dan informasi politik. Informasi politik pada inti kehidupan di abad ke-21. Terkadang contoh dan peristiwa saling terkait. Seperti saat beberapa memproklamasikan perang. Perang informasi pada 2010-2011. Saat itu ada kontroversi kabel departemen luar negeri AS dibocorkan oleh Wikileaks dan kemudian pembalasan pemerintah AS oleh proxy ketika perusahaan seperti Mastercard menarik layanan mereka ke Wikileaks. Pembalasan online terhadap ini serangan segera menyusul dengan upaya untuk menutup Mastercard dari situs web perusahaan lain. Bagian depan kedua dibuka ketika sedikit kemudian halaman web ditutup di seluruh dunia sebagai protes terhadap undang-undang dengan berbagai nama seperti SOPA atau PIPI atau ECTA itu diadakan untuk menciptakan sensor yang lebih besar di internet. Sekitar saat yang sama, para pertas dalam gerakan anonimus menciptakan perawatan digital paket yang menjanjikan komunikasi yang aman ke Tunisia. Pengunjuk rasa saat Arab spiring beralih ke kecepatan tinggi. Pada 2010 dan 2011, ketukan genderang bisa didengar dibalik peristiwa ini memanggil hantu perang di bidang informasi. Dari tweet John Perry Berlo, the infoware serius pertama sekarang digunakan. Medan pertempurannya adalah Wikileaks. Kamu adalah pasukan Wikileaks. Dengan pernyataan tanpa nama. Gagasan tersebut menyatakan bahwa konflik di infosfer telah terjadi. Biarkan saja. penting bahwa pada tahap awal ini untuk menjelaskan bahwa analisis saya karena dibingkai dalam berbagai bentuk kekuasaan dan eksploitasi tidak dengan alasan bahwa politik informasi adalah master baru atau yang mencakup semuanya bingkai, konflik politik yang akan mendamaikan dan mengintegrasikan segala bentuk eksploitasi dan pembebasan. Sebaliknya, saya berpendapat bahwa ada banyak bentuk eksploitasi dan juga pembebasan yang seharusnya kita lakukan sekarang. Tidak ada satu bentuk eksploitasi yang diharapkan mencakup semua yang lain alih-alih berbagai analisis tentang eksploitasi dan kekuasaan yang dibutuhkan. Di tengah penjelajahan ganda ini argumen yang saya argumen saya berusaha menemukan kekhususan informasi sebagai bentuk eksploitasi dan pembebasan abad ke-21 sementara juga tidak menyangkal kepentingan dari banyak eksploitasi dan pembebasan lainnya. Bagaimana ini berbeda politik antagonisme yang saling terkait dan mungkin atau mungkin tidak berhubungan mungkin atau tidak terhubung adalah masalah lebih lanjut yang akan dibahas berikut ini. Tapi terlalu banyak yang sudah dikatakan apa itu antagonisme politik dan juga dan jika ada beberapa antagonisme seperti itu apa artinya membicarakan banyak antagonisme politik yang merupakan politik pembebasan bahkan apa yang dimaksud dengan digitalisasi digital dan internet dengan begitu banyak pemikiran dan analisis yang sudah dikhususkan untuk mereka pasti mereka bisa lebih jelas. Bapak pertama ini akan menjawab pertanyaan tersebut oleh karena itu membingkai informasi sebagai politik dengan cara berikut. Pertama garis besar singkat antagonisme politik sebagai bidang represi dan pembebasan akan diberikan kedua masalah memahami informasi sebagai politik antagonisme akan diurai dalam dua bagian pertama dengan mendefinisikan informasi dan kedua dengan menguraikan konjuntur informasi tertentu yang terbentuk dengan digitalisasi digital dan internet akhirnya ini akhirnya di bab ini saya akan melakukan perhatian jauh seluruh argumen buku yang menyajikan secara ringkas dalam prinsip ini akan menampilkan peta informasi pertama luas politik yang akan diperiksa dan ditetapkan secara mendetail dalam bab-bab berikut untuk memahami hubungan sosial sebagai eksploitasi berarti mendefinisikan hubungan antara kelompok dimana satu kelompok mendapat manfaat dengan mengekstrasi mengekstrasi sesuatu dari kelompok lain yang karenanya menjadi miskin seperti itu hubungan saya akan menyebutkan dinamika atau kekuatan yang dijalankan melalui politik antogenisme memicu tidak hanya eksploitasi tetapi juga mencerminkan fluiditas yang memungkinkan penolakan terhadap eksploitasi dan konsepsi yang berbeda di dunia yang dibebaskan untuk eksis bentuk eksploitasi hanya bisa dipahami dalam dinamika tertentu dari antagonisme politik yang ditarik jenis karakteristik hubungan misalnya hubungan kerja yang terrealisasi di politik kelas penguasaan tubuh perempuan dalam gender atau pembuatan visibilitas dalam politik gay lesbian biseksual dan transgender beberapa komentar sekarang dibutuhkan tentang apa yang dimaksud dengan dinamika dan kekuatan yang akan dikemudiankan dibiarkan analisis berikut mengajukan pertanyaan tentang jenis apa kekuatan spesifik yang dihasilkan dan dihasilkan oleh dunia informasi mengkonsepsualisasikan sifat kekuatan dan dinamika yang menopang eksploitasi membantu menatapkan apa yang sedang didiskusikan tetapi juga terbuka bahaya dari kerangka teoritis mengambil masalah kompleksitas seperti itu dan menambahkan bahwa topik inti dari politik informasi akan mengklaim tetapi peluang itu penting karena tanpa beberapa bahkan pengantar pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekuatan itu akan sulit untuk dilakukan memahami argumen dari bab-bab berikut baik terima kasih sekian hasil presentasi saya dari buku ke-14 atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih